Terima kasih telah menonton Namanya burung apa? Wow, kok bisa mama? Dikasih sama siapa itu mama? Alright, Vanessa Do you have something to tell us about reptiles? Because we want to know more about reptiles Yes, I can Wow, I cannot wait to hear what you are going to tell us today May I share screen now please? Alright, we cannot wait to hear you Okay, let's start from the beginning Hello friends, we are going to learn about Komodo Komodo, dragons My favorite kind of reptile There is one, now Komodo So it has a long, pointy, two-sided tongue Namanya tidak pegang kameranya, namanya tidak pegang Siap Oh, dia presentasi jejak-jajak kan? Ber? Berteng? Berteng? Bertengkar Bertengkar itu apa? Berantem Tuh, Komodo Dragon Komodo Dragon is the heaviest lizard on earth Sama Umu Popo sudah pernah lihat bro Jan Breathan It means they only eat meat Popo sudah pernah foto sama Komodo itu? Komodo itu baya enak Ya, kalau dekat-dekat Laper ini kan yang dipertirakan bekas dari turunannya dari dino dino yang masih hidup sampai sekarang ini dino ada yang selamat ada yang selamat jadi berubah menyesuaikan diri jadi komodo padahal itu dino dino ada yang selamat satu tapi berubahnya jadi bunglon ada 60 gigi beratnya 75 kg itu kukunya giginya di mana coba tidak kelihatan bertelur apa melahirkan si komodo itu lihat gambarnya bertelur terima kasih telur mama komodo yang mana merawat telur-telurnya kenapa dirawat dirawat dijaga supaya tidak dimakan hewan lain kalau ditinggal sebentar sudah hilang telurnya berarti dimakan the largest komodo komodo adalah reptil terbesar di binya ukurannya sebesar mobil panjangnya panjangnya dia kalau untuk reptil paling besar hewan reptil yang paling besar adalah komodo komodo sama komodo sama pos biru kan besar ya pos biru kan hewan terbesar ekornya bahaya loh bisa jadi senjatanya dia tuh kalau ada yang mendekat disabet pakai ekornya ini tempatnya popo popo yang foto sama komodo di sini di dekat pantai apa? coba lihat iya jaman sekarang berarti sudah mau punah komodo iya kok sudah mau punah karena komunitasnya tambah dikit dan diburu komunitasnya apa ya komodo tuh diburu orang dicari tuh besar jangga kenapa di kenapa diburu reptiles kenapa diburu mama iya ada yang diburu terus lama-lama kan kalau diburu terus lama-lama habis terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih wow i can't know more about komodo dragons because vanessa will ask some facts about it i want to ask i want to ask i want to ask vanessa and all of our friends here have you ever seen real komodo here have you ever seen real komodo not just a picture pernah lihat have you ever seen mantinya pernahkah kamu lihat yeah never wow Wow, okay. So, some of us have ever seen a real Komodo, but some others have never seen a real Komodo, but some others have never seen a real Komodo. Kalau ini nabi yang atas namanya karapan, yang bawah namanya plastron. Kalau kurang tula itu ada yang tempurungnya kelas, ada yang tempurungnya lembek. Baru tahu ya? Itu kaya bulus, kaya bulus, ada yang jenis pelangka ini, ada kura moncong tabi, ini moncong tabi, ini hidungnya kaya tabi, namanya kura-kura moncong tabi. Kura-kura moncong tabi, karena hidungnya kaya tabi, jadi hidungnya di air, kalau kura-kura moncong tabi ini, sangat lembek dia untuk pasang-pasang. Kalau kura-kura basil, dia keras, tapi ini lembek, agak lembek dia. Seperti bulus, lembek. Kalau ada dua tunis, kita akan rapas. Enggak. Kalau 5, kalau ada perkelaan juga. Kalau kura-kura basil, ya kan? Ini bagong namanya, ini namanya bagong. Pasti namanya bagong. Ya, posturnya besar sekali, makanya kita makan kakuk. Nah, ini ulatnya. Gaya nggak sebesar itu. Ini bagong ini kalau di sini kita makannya ayam. Makannya ayam? Tidak makan orang. Ayam. Ayam, ayamанный. Ayam Hayır, ayam itu ayam null, ayam itu ayam jujur. pagi setting atau ganti kulit kalau ganti kulit ini biasanya satu bulan sekali ganti kulitnya dan ular ini juga makannya itu hanya tiga atau empat minggu sekali jadi ya enggak setiap hari makan setiap hari makan ya kalau ular bedain ular sama kadal itu kalau ular tuh nggak punya telinga ular nggak punya telinga ular itu nggak punya telinga nggak punya apa namanya lubang telinga telinga dia sekalian ini enggak ada lubang telinga tidak punya kaki itu ular atau kadal itu ada lubang telinga atau telinga lubang telinga atau tidak nah nih kalau enggak ulangnya lubang telinga Hai musuh snakes ya don't have ears oh oh ya dokter ini semangat ular juga karena dia nggak punya daun telinga dan dia tidak punya telinga dia berkembang biak dengan telur tetapi ada memang ada ular-ular yang beranak tetapi itu karena dia bertelur di dalam tuku dan dia apa namanya dan dia apa namanya maaf ini disenggol ular HPnya disenggol ular dia berkembang di dalam tuku dan dia mengeluarkan anaknya kalau sudah menetas nah terus apa namanya ini kalau ini sanca budu ya ini sanca budu kalau yang tadi ini sanca budu ini sanca budu mau lurus kita mau lurus karena dia nggak mau lurus makanya dia kita mau lurus orang Jawa bilang gimana ini berbisa enggak ya dokter Oh banyak jenis hewan apa ular ini tidak berbisa tetapi kalau yang piton retikulatus sama retikulatus ketika mulut ini ularnya bebas jalan-jalan berani ke sini tak namanya umpupu bukan ular lebih bisa dia mengetahui jalan-jalan kalau pemangsa pemangsa atau hewan yang mau di mangsa itu dia hanya menggigit dan di lilit tuh ada orang sepertinya dia melilit terus melilit apa namanya mematikannya dia melilit hewan mangsanya dan dia akan sesak nafas akhirnya nggak bisa nafas dia akan mati terus ditelan tetapi ular tahu bulat ya bukan tahu bulat Oh iya untuk membedakan yang berbisa sama enggak bagaimana ya dokter yang berbisa sama enggak kalau ular berbisa sama beda ini kita lihat ular yang berbisa dulu itu biasanya yang berbisa tuh gimana aja warna ini warna adalah contoh ular bisa Oh berarti yang bebas tidak berbisa aja yang berbisa dikandang kita ambilkan ya yang berbisa dikandang tapi jangan ditiru dirumah ya dihati sekali enggak boleh ditiru di rumah ah 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 yang berbisa dikandangin ini karena berbahayaan tadi berarti enggak kalau dia kenyang ini lagi kenyang tadi yang di luar tulang yang sancah ya kenyang jadi tidak melilit Oh pekan aja gitu oke tapi berbisa ini salah bisa itu apa ada rakyatnya dia matuh terus ngawarin bisanya enggak boleh dapet masnya enggak berbaban ya piper ular piper kalau dia matuh ini ekornya merah ya dia ekornya merah ini kepalanya kalau berbisa itu cenderung segitiga kepalanya segitiga biasanya ini segitiga ini ini terbisa sangat terbisa dia dia mau toksik racinnya dia mustahak darah ya ini berani pegang aja ya ini biasa dikepun sepertinya enggak berapa itu bebas masih banyak ditemui di daerah sekitar kita yang masih kok dium ulangnya enggak bergerak sampai kebun-kebun tidak tidak oh are you scared of it kalau yang tadi besar yang santai itu are you scared yang besar enggak orang jawa tidur 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 namanya tidur fiber tanah warnanya coklat ini 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 agresif ya agresif ya ini agresif ya ini dia di di tanah kalau yang hijau tadi di 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 biasa dirantik-rantik pohon kalau ini di tanah waduh kita lagi jalan bisa di bisa kepalanya bentuknya segitiga ya kalanya segitiga sudah lihat enggak mau ada kedekat sudah sudah hati-hati dokter ini sangat berbisa ya kalau ketemu di jalan jangan di peker ini kepalanya segitiga biasanya kalau kecil-kecil gini ini kepalanya segitiga kalau tadi besar-besar malah ulat santai yang tadi dia wakannya sesuai dengan cara jengkaya daun sehingga dia menyamakan tubuhnya dengan kamuflaser kalau istilahnya itu dengan tanah atau daun nah ya dia disentu aja langsung meliuk-meliuk dia mangsanya adalah burung, tikus, kayak gitu oh makanya burung, gitu agresif keterakatan tidak elang kalau ketemu jangan di peker oh dokter dokter kalau misalnya tidak-tidak kita ketemu ular di jalan atau ada ular di rumah apa yang harus kita lakukan apa harus dilakukan kalau bisa kalau adik-adik ketemu itu adik-adik bilang sama orang tua atau tidak usah didekati saja atau dihalau dihalau nya pakai kayu tapi adik-adik karena masih kecil bisa mungkin bilang sama orang tua untuk menghalau ular tersebut tapi dihingga untuk adik-adik sekalian atau orang tua yang di rumah untuk sebaiknya tidak membunuh ular tersebut karena ular itu merupakan rantai makanan yang untuk apa namanya untuk membasmi malah membasmi tikus-tikus yang ada di sekitar rumah kita jadinya membantu para petani untuk membasmi hama yang ada di sawah jadinya sebaiknya tikus-tikus yang ewan maaf ular yang ada di sekitar kita sebenarnya jangan sampai dibunuh tapi dihalau saja tapi ya kalau memang terpaksa dan membayakan manusia yang boleh juga ditangkap atau diserahkan atau emang sangat-sangat berbahaya jadinya memanggil apa namanya kan ada team rescue ular kalau di Semarang itu ada apa namanya damkar pemandang perbakaran itu yang bisa meng-rescue untuk ular-ular yang ada di sekitar rumah kita ini buaya muara kecil masih ya oh sayangnya di buaya muara itu makanya itu makanya itu di tirain misi ya di kemarin yang masih remaja ini kita visualasi pakai elak ini karena takut gigih juga ini ternyata saya rakut juga cukup ini ada gigih ini tajum-tajum kalau ke gigi kalau ke gigi giginya lihat itu masih kecil berani digendong ini sangat tajem kalau udah besar kalau udah besar di Indonesia ada di apa namanya muara-muara sungai yang ada di Indonesia tapi dia juga apa namanya sangat toleran atau bisa beradaptasi dengan semua lingkungan di sungai ada di laut juga ada jadinya tidak hanya di muara tetapi emang karena disebut buaya muara karena dia banyak ditemukan di muara-muara sungai dia hewan karnivora ya dia pemakan daging ya karena dia nggak punya daun telinga juga dia akan adalah bertelur ya dia bertelur dan dirami selama kurang lebih 3 bulan di tanah dia akan menetas dan nah ini jantan betina ini ini anaknya itu dipengaruhi oleh suhu suhu itu apa suhunya kalau di atas 31 derajat celcius dia akan menjadi jantan kalau di suhu 26 sampai 29 derajat celcius dia menjadi betina ya itu ada yang mau ditanyakan kira-kira tentang buaya muara mis gimana apa yang terjadi pada tubuhnya apakah tubuhnya akan berganti saat menjadi betina kalau telurnya itu kan dirami selama 3 bulan ini ceritanya nah kalau suhu di lingkungan sekitarnya itu di atas 31 derajat celcius di atas 31 derajat celcius dia akan menjadi jantan tetapi kalau suhunya 26 sampai 29 derajat celcius dia akan menjadi betina gitu oh jadi waktu masih di dalam telur kita belum tahu itu cewek atau cowok ya dokter ya tergantung suhu lingkungan yang ada di sekitarnya buaya lucu ya kok bisa di baking mama wow dokter ini ada temen kita yang tanya boleh gak lihat buaya lain ada gak tulis buaya yang lain buaya yang ada di kita itu hanya muara hanya satu buaya iya kita tulis aja jadi buayanya cuma itu aja ya dokter yang dipegang sama kata ya ini ada buaya kenapa gak pegang gini mama pegang pegang gini gak apa-apa kan di mulut ada tapi di belakang agak jauh dari sini ada besirnya juga ada mulit yang besar cuma di belakang agak jauh di belakang jauh katanya oh sebenernya ada kalau mau lihat harus kesana ya hahaha wah iya harus bertunjung ini kayaknya ano apa namanya mbak ano harus bertunjung kesini bonusnya oh harus datang disana kalau mau lihat boleh nih teman-teman oh ok ada yang mau datang kemana oop MIUgga TENGAN NOME mau gak tau mau actually aney kelana didiuonk tuh asam thing kelana oh ya eeh biut kalau misal mau liat gue yang gede Mama liat Mama liat tuh Oh iguana Yang buka warna Oh biar, Lana, what do you want to ask? Acai yang mau ceritanya Yes Yes The Coconut Is The Scary for me Oh You are scared of crocodile Yes I am I am I am Now After crocodile We also have What is that price? What are you? It's like Padi yang pertama kita lihat Iya Iya Pas Ini adalah iguana Iguana itu dari Amerika Bukan berasal dari Indonesia Berbeda dengan jenis kajian lain Dia itu dari Bipur Dia pemakan tumbuhan Ya Bipur Dia pemakan tumbuhan Dia makanya Kangkung Selada 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 Ada yang Orlan makannya Selada Orlan Makannya Selada Orlan Orlan serangga kalau iguana kan makanya tumbuh-tumbuhan daun kalau iguana bunglon itu bisa berubah warna mimikri namanya bisa berubah warna sesuai tepatnya tapi kalau iguana itu tidak bisa berubah warna secara cepat hanya kalau dia di wujud dia bijung kalau di agak tua ini agak memudah dan berwarna agak coklat tetapi kalau yang apa namanya bunglon itu cepat sekali untuk berubah warna karena dia sebagai pertahanan diri ini karena bunglon juga tidak punya daun telinga dia juga betelur nah ini tidak punya daun telinga kan dia juga betelur ini juga punya ini jambul katulis piwa kayak kan saat ini jambul ini punya jambul ini jambulnya itu sampai ekor sampai ekor kalau di iguana eh maaf kalau cuma di bunglon itu cuma sampai sini sampai sampai di di depan ada yang mau ditanyakan tentang iguana namanya siapa Igi namanya iguana ini punya beberapa warna ada yang hijau ada yang merah ada yang kuning ada yang biru kalau warna asli dari alam itu warnanya hijau lah karena di banyak yang sudah grading dimutasi keluarlah warna-warna lain iji berapa dok ini nama gimana umurnya igi berapa dok ini kurang lebih 4 tahun 4 tahun 4 tahun udah besar udah dikasih kelamin udah udah besar mama hidupnya kejuannya gimana aslinya aslinya dia di Amerika selatan sama utara sama kekuluhan Galapagos kalau Galapagos ya di di pantai ada iguana yang jenis yang iguana pantai ada sendiri kalau ini kan di hutan-hutan beda jenis nanti kalau yang di pantai oh yang di pantai beda lagi banyak jenis ya hewan-hewan makasih dok makasih dok iya sama-sama iya hidupnya di darat atau di air ya dok gimana hidupnya di darat atau di air ya kalau yang di ini yang jenis ini dia di darat tapi kalau iguana yang pantai itu di tepian pantai dia bisa di darat sama di air beda jenis oh ini teman-teman penasaran nih dok boleh lihat bunglon gak bunglon mungkin bisa di bunglon atau bedanya kayak gimana dok ini sepertinya kita gak ada bunglonnya ini cuma ada iguana saja oh iya dok tadi teman kita ada yang nanya apa bedanya iguana dengan apa tadi kadal berjanggut yang pertama tadi dok kalau kadal berjanggut kan dia makannya serangga kalau yang iguana itu makannya tumbuh-tumbuhan terus kalau iguana itu bisa sampai 1 meter 1 meter sampai 1,8 meter cuman kalau yang iguana berjanggut ini hanya paling besarnya sampai segini saja paling 50 sampai 60 cm saja yang berjanggut berarti yang berjanggut itu lebih kecil ya dok lebih kecil gak bisa besar banget ini petok paling besar tapi kalau yang iguana itu bisa mencapai 1,8 ya 1 meter lebih 1,2 1,5 kalau ini kan pemakaan serangga beda kalau makanannya juga beda ya ini loh karena kadal berjanggut karena ini loh ada kayak duri-duri kayak janggut 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 dia menarik pasangan putinanya dia mengembangkan ininya apa namanya janggut yang bawah kecil banget mama oh iya nyempel di tangannya oke friends do you have any questions ya maybe our friends here can ask some questions jadi kita tanya jawab dulu ya dok ya iya iya tapi kalau di jawa jarang-jarang sakali itu ditemukan iya aku cuma nangis itu dok oke kalau dimute oh iya apa tapi dimute pertanyaan dimute itu suaranya dimati mau nanya mau nanya tapi dimute terus nangis alfan suka buaya oh dia suka buaya tapi happy gak liat hewan-hewannya gimana happy gak liat hewan-hewannya tapi gak liat hewan-hewannya iya lebih sekali oke alfan oke alfan oke miss we have a lot of friends who want to ask miss yeah i know that miss oke who's next miss apalagi yang mau jenekat maybe miss irene or miss fadhyah you can help to choose one of them want to ask oh we have asya kelana and abimali oh oke what about abimali what is your question oh banyak pengunjung disini apa yang kayak yang di bawah sininya iguana itu apa yang ini yang ini kayak dino ya yang tadi gede itu kayak kinomosa yang gede itu tadi yang gede itu apa yang ini yang ini yang ini tik lampir tik lampirnya kalau dia ini untuk menarik pasangannya kalau dia dia untuk menarik pasangannya dia akan dikembangkan kembangkan terus kepalanya agak diangkat terus panggut-panggut panggut gitu untuk menarik pasangannya terus atau dia kalau ada pecatan lain dia kembangkan untuk ini ini daerah kekuasaan itu jangan masuk kalau ada pecatan lain dia akan menegakkan badannya dia akan manggut apa naik turunkan kepalanya dan dia mengembangkan gambirnya ini untuk menghalau pecatan lain yang akan masuk ke daerah kekuasaan dari iguana pecantan yang ini berarti yang dibawa itu malah diagalan di rumah kalau kita gak ada kamu mau diajak pergi iguananya nyakar bajunya orang dia gak bisa pergi berarti yang riuta nanya apa bedanya iguana laut dengan iguana biasa bedanya apa dong kalau iguana biasa dia tidak bisa beranak tapi kalau iguana laut dia bisa beranak terus warna iguana laut itu dia cenderung hitam dia kalau warnanya dia hitam eh gosong itu ya karena kelamaan berjemur di pantai gosong dia oh too much unbending friends oke kelamaan jemur di pantai gosong jadi itu ya iya miss siapa ya yang mau tanya lagi dari tadi kelana atau tangan mis timoti juga mau tangan persatangan oke kita terus ya selan selanjutnya 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!